Halo ibu, ya selamat siang, ada yang bisa dibantu ibu? Tuhan, ini kantor saya di BSD Mas, saya juga sering, apa nanya, sering naik KRL gitu Oh, oke ibu, baik Oke, 500 jutaan ya ibu ya Oh gitu, jadi gak mau DP banyak-banyak ya ibu ya di awal ya Iya, saya perlu DP yang mau di BSD Mas Oke Ada nih bu, kebetulan kita punya beberapa referensi proyek Nah ini, saya ada satu proyek yang bagus banget nih buat ibu nih Di bawah 500 juta dan gak pake DP Oh ya, nanti saya sekalian jelasin tuh bu, untuk DP-nya Jadi nanti ibu cukup 5 juta aja booking, nanti langsung akad KPR Jadi gak perlu DP besar-besar gitu Gitu ya bu ya Nanti ini saya meluncur ke lokasi, nanti sampai di lokasi, nanti saya video call ibu Ya, saya liatin rumahnya seperti apa gitu Oke, terima kasih ibu Ya ibu, terima kasih, selamat siang Selamat siang Ya, jadi teman-teman, Sobat Hope, kita udah sampai di proyek yang tadi ibu Mahara di request Lokasinya ada di sana tuh Nah, habis ini kita masuk aja langsung Kita video call ibu nya Halo bu, selamat siang Nah, iya bu, kini kita udah sampai di proyeknya nih bu, yang akan kita tawarkan ke ibu Yang kayak spek tadi Di bawah 500 juta, dekat stasiun KRL ya bu ya, untuk kepentingan pekerjaan gitu ya Ya bu ya, halo Ya, nanti saya izin video call ya bu ya, untuk kita liatin rumahnya gitu, biar ibu langsung tahu Baik bu, ditunggu sebentar ya, terima kasih, selamat siang Sudah yuk kita video ke ibunya, biar ibunya tahu kira-kira rumahnya seperti apa Nanti kita akan tes nih, ibunya kan butuh rumah yang dekat sama stasiun KRL Jadi nanti kita tes, dari sini ke stasiun KRL terdekat tuh berapa menit Gitu, yuk Hai Sobat Hob, jadi kita sekarang udah sampai di rumah yang diindukan sama Ibu Maharani Golden Flower, ini dekat-dekat KRL dan harganya di bawah 5 juta Yuk, sekarang kita video call Ibu Maharani Halo ibu, selamat siang Ya bu, ini kita udah sampai di rumahnya nih Ini rumahnya bu, udah terlihat ya bu ya Jadi ini lingkungannya nih bu Udah mulai di develop, jalannya udah mulai dibangun Nah ini salah satu rumah contohnya nih Untuk yang tipe lebar 11 dan panjangnya 12 meter Ini untuk spesifikasinya Jadi nanti dapet 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan 1 karpot untuk 1 movie Ini untuk bagian fasadnya bu Jadi rumah satu lantai, tapi dia punya ceiling yang tinggi bu Oh lah, itu kamarnya ada tinggi wajah, sebenarnya seperti itu? Ya, jadi untuk kamarnya cukup kuat bu Jadi ini saya jelasin dari depan dulu ya bu ya Jadi ini di bagian sini nih bu, di bagian depan Itu nanti di sebelah karpot itu nanti pakai granit bu Jadi di situ terlihat industrialis ya Dan ini timeless bu, mau 10 tahun lagi juga Dia masih akan sama seperti ini Jadi bu, nggak perlu banyak-banyak ganti nantinya bu Nah ini bu, untuk project harga di bawah 500 juta Ibu dapet smart door lock bu Jadi biasanya untuk project di Ya, jadi nanti pakai password bisa Pakai sidik jari juga bisa Jadi lebih aman sih bu untuk ini Dan lebih modern juga Biasanya project di bawah 500 juta sih Biasanya belum pakai ini bu Biasanya project-project di bawah 500 juta Biasanya pakai handle pintu biasa gitu Ini coba kita lihat dalamnya ya bu ya Nah ini ruangannya Ruang keluarga, ruang utamanya Jadi ini cukup lah bu Kalau boleh tahu Sudah beri keluarga ibu Belum ya Ini jocok sibuk kalau untuk Yang belum beri keluarga Ruangan ini jocok juga Jadi nanti kalau pun sudah beri keluarga Misalkan ada anak, ada suami juga Itu sudah tersedia ruangan kamar Ini untuk kamarnya Kalau untuk kamarnya Ini sudah kamar wani dalam ya bu ya Ini sudah dapat taruh di dalam Dan serikannya pakai toto bu Warnanya putih Jadi ibu gak perlu khawatir Kalau warna putih begini itu ibu Minim perawatan bu Dibanding yang warna hitam Oh gitu? Ya kalau yang warna hitam Biasanya kan udah jamur-jamur air tuh Nah kalau yang warna putih kayak gini ini Dia lebih mudah untuk dibersihkan Dan gak ada bercak-bercak bekas air Nah kalau yang ini bu ini tipe hook ya Tipe hook itu Jadi ada kelebihan tanah di samping Kalau di rumah kotor ini dia dibangun Kayak tempat untuk santai sih bu Di samping Tempat untuk santai Lalu kalau ibu lihat juga proyek ini Itu Ini dia elevasinya beda Jadi nanti gak rata kayak perumahan lain Kalau perumahan ini tuh ada elevasi tuh Naik dari atas ke bawah gitu Jadi Dia Bagus bu Nah ini juga ada nih untuk kamar keduanya Ini untuk kamar keduanya bu Bukan Jadi ini untuk kamar keduanya Kalau yang main bedroom yang tadi bu Yang tadi saya lihatin pertama Jadi main bedroomnya di belakang Kalau ini bisa untuk anak Bisa juga kalau misalnya ada untuk keluarga yang berkunjung Bisa nanti di sini Nah Lagi di depan sini juga bisa difusikkan sebagai kamar Tapi kalau misalkan Ibu ada WFH dan sebagainya Ini bisa juga nih difusikkan jadi ruang kerja Untuk Ibu Maharani di sini Jadi Walaupun mungkin Ruangan ini tuh Gak terlalu besar Tapi ini ada permainan aksen dari jendela di depan ini bu Ini bikin ruangan ini jadi lega sih Nah Nah di sini juga ada kawar wadi Yang bisa dipakai Yang bisa dipakai umur sendiri Ataupun kalau misalkan bertanggung datang Di sini Jadi gak perlu ngantri tuh Biasanya kan rumah kecil kayak gini Itu biasanya ada beberapa kamar Tapi kamar ini cuma satu Jadi tetep ngantri gitu kan Tapi kalau ini gak perlu ngantri Nah Kalau Ada dua ya? Ada dua Nah kalau Ibu Maharani ini Kalau masak Bisa gitu Kalau misalkan Yang memudapur yang di dalam sini Yang mendapur kotornya Itu nanti bisa nih Dibangun-belang Di belakang sini Jadi masih ada beberapa kamar yang bisa difungsikan Misalkan Ibu Bisa buat service area Misalkan Ibu mau taruh jumlahan di situ juga bisa Jadi Kalau nanti misalkan Ibu berminat Kita survei aja bu Di sini langsung Lekopasinya Oke oke boleh deh mas ya hari ini ibu ya Nah Ini cukup 5 juta aja bu 5 juta Nanti ibu Itu udah bisa langsung Akur KPR Jadi nanti untuk biaya yang disiapkan itu Cukup 5 juta untuk biaya Poking fee Dan nanti ada biaya KPR Yang di video oleh developer bu Jadi yang seharusnya itu Bayar 19 juta Nanti dari developer Akan subsidi 10 juta Jadi dengan cukup 10 juta ini ibu Tinggal bayar 19 juta untuk biaya KPR nya Nah yang dibutuhin sama Bu Bahara ini Apalagi ibu Untuk Yang perlu kita Cek Akses ke KRL ibu ya Ya sama-sama ibu Nanti kita hubungi lagi ya bu ya Untuk tes jaraknya Hasilnya berapa Nanti kita kirim ke ibu Biar cek Ya terima kasih ibu maharani Selamat siang Nah teman-teman sobat kok Udah selesai nih Kita video-video ke ibu maharani tadi Jadi Kita udah liatin semua ruangannya Dan ibu maharani suka nih Cuman Ibu maharani butuh Kita cek jarak dari rumah ini Ke stasiun terdekat Nah habis ini Kita akan cek jarak Dan juga nanti kita akan buatkan kerhitungan nih Buat ibu maharani Tentang simulasi KPR nya seperti apa Yuk kita cek Oke teman-teman Kita sekarang ada di depan Perumahan Golden Flower Sesuai dengan request ibu maharani tadi Beliau minta tolong Untuk kita cek jaraknya Aksesnya Waktu tempuh yang kita butuhin Dari sini ke KRL terdekat itu berapa Nah ini sekarang kita di Jam 12.44 Ini kita mau cek jaraknya Waktunya berapa Yuk kita cek Kita di 12 Lebih 46 menit Kita sampai di Projek perumahan Di sampingnya itu The River Jadi dekat banget dari The River Itu cuma 2 menit aja teman-teman Nah habis ini kita akan cek jarak Ke stasiun Parung Panjang Kita udah sampai teman-teman di Stasiun Parung Panjang Ini 12.48 Jadi dari 12.44 ke 12.48 Cukup 4 menit aja Kita sampai di Stasiun Tarung Panjang Jadi hari ini Kita udah ke Project.com Lokasinya dekat banget Cuma stasiun Parung Panjang Jadi kita udah Coba cek jaraknya Dari sini ke sana Sesuai dengan request Dari ibu maharani Nah kita juga Tadi udah cerita nih Ibu maharani Tentang projek ini Seperti apa Kemudian spesifikannya Seperti apa Dan juga cara bayarnya Nah untuk cara bayarnya nih Aku review sekali nih teman-teman Jadi Untuk cara bayarnya Nanti teman-teman Cukup Cukup UTC aja Buking ke 5 juta 5 juta aja Nanti langsung akad KPR Jadi gak perlu bayar DP Teman-teman bisa langsung ke Akad KPR dengan bank Nah Setelah itu Apa yang perlu disiapkan lagi Oleh teman-teman Itu adalah Untuk biaya KPR Untuk biaya KPR ini sendiri Dari KPR developer Itu memberikan subsidi Sebesar 10 juta Jadi Dari total biaya yang 19 juta Teman-teman cukup bayar Sekitar 9 jutaan aja nih Nah Menarik banget kan Projek ini Jangan lupa Teman-teman Untuk komen Share Like Dan juga Subscribe di youtube kita Nanti Tunggu video-video selanjutnya Request-request Dari klien-klien kita Dan juga Kita akan jelaskan Ke teman-teman Rumah mana sih Yang paling worth it Buat teman-teman miliki Tunggu di video selanjutnya Hai Dadah Sobat Hop Tunggu di video selanjutnya